Intro Bohongi orang se-Indonesia, kelakuan buruk Rian terungkap, Ria Ricis syok dan banjir air mata Sebagaimana yang kita ketahui Tengku Rian dan Ria Ricis baru saja melangsungkan pertunangan Tak pernah ada masalah, kini Ria Ricis justru malah dibuat menangis oleh Tengku Rian Saat itu Tengku Rian dihipnotis oleh Uyakuya dan dihadapan Ria Ricis dan memberikan sebuah pengakuan soal cintanya Hal itu yang membuat Ria Ricis berderai air mata dan melepas cincin yang diberikan oleh Tengku Rian Tengku Rian mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak ada perasaan kepada Ria Ricis Bahkan tak disangka-sangka Tengku Rian pun mengatakan bahwa dirinya berencana untuk menikah dengan mantan kekasihnya Dilihat pikiran rakyat tasikmalaya.com, Tengku Rian sempat meminta maaf kepada Ria Ricis atas kebohongannya Diungkap dalam kanal Youtube Trans 7 Official yang diunggah pada 18 Oktober 2021 Aku mau nyampein ke Ricis, Ricis maafin aku, aku gak cinta sama kamu Dan aku mau menikah sama si Kai, mantan Tengku Rian Ucap Tengku Rian Air mata Ria Ricis pun semakin tak terbendung ketika sang kekasih mengungkapkan hal itu Lantas Uyakuya mencoba untuk kembali menanyakan perihal perasaan Tengku Rian saat ini kepada Ria Ricis Namun lagi-lagi jawaban Tengku Rian cukup menyakiti hati Ria Ricis Aku juga bingung, cuma cinta sesaat saja, sekarang yaudah, ucap Tengku Rian Selain itu, Tengku Rian juga mengatakan bahwa saat ini dirinya telah merencanakan untuk membatalkan acara pernikahan Meskipun tidak tega kepada Ria Ricis, namun Tengku Rian harus melakukan itu untuk kebaikan bersama Aku juga mau batalin, cuma kasihan Ria Ricisnya Rencananya minggu depan aku mau batalin, ucap Tengku Rian Lebih lanjut, Tengku Rian mengakui bahwa saat ini dirinya masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya Setelah Tengku Rian membatalkan pernikahan dengan Ria Ricis, dirinya langsung akan meminang sang mantan kekasih Isak tangis air mata Ria Ricis pun kembali pecah mendengar pengakuan sang kekasih Namun sesaat setelah itu, tiba-tiba Tengku Rian berujar, panik gak? Ria Ricis pun tersadar bahwa dirinya hanya dikerjai oleh sang kekasih dan uyakuya Youtuber Ria Ricis tak lama lagi segera melepas masalah jangnya Gambarnya pernikahan Ria Ricis dengan pria asal Aceh bernama Tengku Rian akan dipercepat dari jadwal semula Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube Indosiar, Sabtu 16 Oktober 2021 lalu Setelah menggelar lamaran pada 23 September 2021 lalu Saat ini Ria Ricis dan Tengku Rian tengah sibuk mempersiapkan segala keperluan hari bahagia mereka Salah seorang karyawan Ria Ricis membenarkan perial kabar pernikahan sang Youtuber Yang dipercepat dari tanggal yang ditentukan Menurutnya Ria Ricis dan Tengku Rian akan melangsungkan pernikahan pada awal Desember 2021 Ia katanya dipercepat, cuman percepatnya ini kapan mungkin keluarga doang yang tahu Ucap seorang karyawan Kemungkinan awalnya yang gue tahu pas waktu tunangan tuh Januari Cuman mau dipercepat awal Desember, tambahnya Namun sayang ia belum bisa memberitahu tanggal pasti kapan Ria Ricis dan Tengku Rian menikah Tapi tetap masih dibilang simpang siur, tanggalnya belum dapat, bebernya Pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian ternyata dipercepat dari tanggal yang ditentukan Kabar ini dibenarkan dan disampaikan langsung oleh kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi Menurut Oki, keduanya sudah saling cocok Sehingga keluarga memilih untuk tidak menunda pernikahan Ria Ricis dan Rian Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment pada Senin 3 Oktober 2021 lalu Insya Allah lebih cepat lebih baik karena namanya dua anak manusia yang saling suka Gitu ya alangkah lebih baik untuk dipercepat, ujar Oki Mengenai jadwal pernikahan yang dipercepat, kata istri Ori Fitrio sudah dipastikan Dan disepakati oleh keluarga dari kedua belah pihak Kedua belah pihak keluarga juga setuju Gak ada alasan untuk menunda lagi Terang Oki Setiana Dewi Makanya sebenarnya pernikahan yang tadinya di bulan apa Kita percepat karena gak ada lagi yang ditunggu Sembungnya Oki turut mengungkapkan soal persiapan pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian yang kini sudah siap Namun hingga saat ini mereka masih menyusun nama-nama tamu yang akan diundang di hari bahagia nanti Alhamdulillah sudah fix dengan satu gedung di Jakarta Semuanya udah, ya dekorasi, gedung, desainer buat bajunya Ricis, baju keluarga, ucap Oki Sekarang tinggal list-list tamu, itu kan juga lumayan effort, tambahnya Terima kasih telah menonton